Intro Sebelum mulai mengobati, penting bagi anda untuk mengetahui penyebab kenapa suara genari menjadi serah. Hal tersebut agar anda lebih mudah dalam pengobatan dan dapat menghindari terjadi lagi serah pada genari anda di kemudian hari ini. Selain faktor suasan dan perawatan yang salah, faktor penyebab lainnya adalah kerodong. Ya kerodong, saya yakin sebagian besar dari anda semua tidak memperhatikan kerodong. Kerodong yang tidak pernah dicuci, apek kotor menjadi salah satu penyebab kenari serah. Bayangkan saja bila anda digurung dalam kamar yang supek dan bau. Maka dari itu, cuci kerodong minimal 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya, gunakan daun mengkudu muda. Jangan yang hijau tua, karena daun muda seratnya masih lunak dan mudah dicerna burung. Berikan setiap hari selama pengobatan. Jangan lupa sebelum diberikan, daun tersebut harus disusi bersih, sehingga terbebas dari debu-debu dan penyakit lainnya yang justru bisa menambah parah dari serak burung tersebut. Bila dalam waktu satu minggu belum ada perubahan, bila perlu anda bisa menggunakan obat tetes bernama ganti serak. Bisa anda dapatkan di toko makan terdekat. Caranya, teteskan obat di leher atas atau di tegung. Jangan sampai salah untuk meneteskan ke dalam paru, karena ini adalah obat luar, khusus obat luar. Tetes satu minggu satu kali, atau baca aturan pakai. Dan pastikan kebersihan kandang, kerodok, serta paket dan minum kenari anda. Saat cuaca berangin kencang, pastikan burung anda berada di dalam rumah, jangan ditaruh di luar rumah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!